Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ananda yang soleh- soleh Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Untuk pembelajaran hari ini Tema 6 Energi dan Perubahannya Subtema 1 Sumber Energi Pembelajaran 3 dan 4 Disiapkan buku paket, pensil, dan penghapus Sebelum pembelajaran Kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Menyukuri karunia Tuhan Menghemat energi Merupakan salah satu cara bersyukur kepada Tuhan Kita tidak boleh boros dalam menggunakan energi Jumlah energi yang bisa dimanfaatkan sangat terbatas Jika terus digunakan, suatu saat energi akan habis Kita harus berusaha untuk menjaga kelestarian energi Selain berusaha, kita harus banyak berdoa Agar energi selalu tersedia Ayo membaca Bacalah wacana di bawah ini dengan nyaring Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali Makanan adalah sumber energi bagi tubuh Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi Untuk minum, kita membutuhkan air besi Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar Baik sumber air di kota maupun di desa Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah Sampah dan limbah yang dibuang ke air Itulah yang mencemarkan air Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh Air juga merupakan sumber energi listrik Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi Kita harus menjaga kelestarian energinya Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri Kita harus memikirkan kepentingan bersama Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi Di antaranya adalah Satu, merawat dan memelihara tanam-tanaman Dua, melakukan penghijauan Tiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air Empat, menggunakan air secukupnya saja Marilah mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari Ayo berlatih halaman 18 Berdasarkan teks dibacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut A. Mengapa kita memerlukan makan dan minuman? Jawab Karena tubuh membutuhkan energi Makanan dan minuman termasuk sumber energi B. Apa saja manfaat air bagi tubuh? Jawab Sumber energi bagi tubuh, sumber energi listrik C. Mengapa sering terjadi kekurangan air bersih di beberapa daerah tertentu? Jawab Karena banyak sumber air yang tercemar Pencemaran air oleh sampah dan limbah D. Mengapa sumber energi harus dijaga kelestariannya? Jawab Karena semua makhluk hidup membutuhkan energi E. Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghemat air bersih? Jawab Melakukan penghijauan, tidak membuang sampah ke sumber air, mematikan keran air saat tidak digunakan B. Bisa disalin di buku paket halaman 18 ya, Ananda Ayo mengamati Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Tanya Pak Guru Belum, Pak Kalau begitu Pak Guru mau tanya Siapa yang sudah lebih lama hidup? Pak Guru atau kalian? Pak Guru jawab Murid-murid serem, Pak Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua daripada kami, Pak Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak Udin benar, jadi tahun itu juga merupakan penunjuk waktu Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Murid-murid terdiam sambil berpikir Lalu Pak Guru berkata Kalau begitu, yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu Setelah membaca dialog di atas, kita memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat Berikut adalah macam-macam satuan waktu Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik Kali ini kita hanya akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari Tentang jam, menit, dan detik akan dipelajari kemudian Satu tahun sama dengan dua belas bulan Satu bulan terdiri atas dua puluh delapan sampai tiga puluh satu hari Lihat tabel di bawah ini Nama bulan, Januari, jumlah hari tiga puluh satu Februari, dua puluh delapan atau dua puluh sembilan Bulan Maret 31 Bulan April 30 Bulan Mei 31 Bulan Juni 30 Bulan Juli 31 Bulan Agustus 31 Bulan September 30 Bulan Oktober 31 Bulan November 30 Bulan Desember 31 Khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari Banyak hari dan minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari 7 hari itu disebut seminggu 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih tergantung jumlah hari dalam bulannya Kalau jumlahnya ada 28 hari berarti sebulan sama dengan 4 minggu Jika jumlahnya 31 hari berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari Selanjutnya ayo berlatih halaman 21 Bisa disimak Berdasarkan penjelasan di atas lengkapi tabel berikut 1 tahun 12 bulan 2 tahun 24 bulan 3 tahun 36 bulan 4 tahun 48 bulan 5 tahun 60 bulan 6 tahun 72 bulan 7 tahun 84 bulan 8 tahun 96 bulan 9 tahun 108 bulan 10 tahun 120 bulan 1 minggu sama dengan 7 hari 2 minggu 14 hari 3 minggu 21 hari 4 minggu 28 hari 5 minggu 35 hari 6 minggu 42 hari 7 minggu 49 hari 8 minggu 56 hari 9 minggu 63 hari 10 minggu sama dengan 70 hari Untuk tabel 1 bisa disalin di buku paketnya 2 Berdasarkan tabel 1.1 lengkapi tabel berikut Januari 4 minggu 3 hari Februari 4 minggu atau 4 minggu 1 hari Maret 4 minggu 3 hari April 4 minggu 2 hari Mai 4 minggu 3 hari Juni 4 minggu 2 hari Juli 4 minggu 3 hari Agustus 4 minggu 3 hari September 4 minggu 2 hari Oktober 4 minggu 3 hari November 4 minggu 2 hari Desember 4 minggu 3 hari Bisa disalin di buku paket halaman 21 Ayo mencoba Masih ingatkah lagu yang dipelajari pada pembelajaran 1 Ayo Menyanyikan lagi bersama-sama Coba perhatikan kembali irama lagu tersebut Kemudian Mainkan musik mengikuti pola irama lagunya Gunakan alat-alat musik berikut ini Marakas, tamborin, kastanyet, rebana Nah ini adalah alat-alat musik Nah alat-alat musik tersebut adalah alat musik ritmis Mari mainkan secara berkelompok Satu kelompok memainkan satu jenis alat musik Bait pertama, baris pertama lagu diiringi dengan bunyi marakas Bait pertama, baris kedua diiringi dengan tamborin Bait pertama, baris ketiga diiringi kastanyet Bait pertama harus keempat diiringi rebana Bait kedua polanya sama dengan bait pertama Bait ketiga dan baris pertama sampai dengan keempat diiringi oleh semua alat musik Nah ini bisa dibaca ya Untuk penempatan alat musiknya Ayo mencoba Pada pembelajaran dua, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan Menengkuk dan mengayun menggunakan simpai Pada pembelajaran ini, kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama Namun, alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita Perhatikan urutan gambarnya Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian Lakukan dengan iringan musik Pilihlah musik yang sesuai Perhatikan Ayo membaca Air dan angin adalah sumber energi Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh Air juga sumber energi listrik Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan Atau waduk Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik Energi kinetik, air menggerakkan kincir atau turbin Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik Disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Berikut adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia Pada gambar itu adalah generator listrik ya Untuk pembangkit listrik Nama PLTA PLTA jati luhur lokasi Purwakarta Jawa Barat PLTA maninjau agam Sumatera Barat PLTA Karangkates Malang Jawa Timur PLTA Sigura-Gura Simorea Sumatera Utara PLTA Musik Kapahiang Bengkulu PLTA Gajah Mungkur Wonogiri Jawa Tengah Bisa dilihat di bukunya ya Untuk lebih banyak nama PLTA dan lokasinya Sumber energi lainnya adalah udara Di dalam udara terdapat oksigen Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia Manusia bernafas menghirup oksigen Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik Udara yang bergerak disebut bayu atau angin Bayu, angin memiliki energi kinetik Energi kinetik inilah yang dapat mengerakkan kincir Kincir angin dapat mengerakkan generator listrik Generator listrik akan membangkitkan energi listrik Pembangkit listrik tenaga bayu PLTB terbesar di Indonesia Terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan Nah itu adalah contoh gambar kincir angin Alhamdulillah Untuk hari ini Tugas ayo berlatih halaman 31 Nomor 2 dan 3 Dikerjakan ya Semangat terus untuk belajar Walaupun di rumah Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton